Hei 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 hola Indomex Indomagazines Oke berita terbaru kali ini datang dari dunia kapal selam baru Indonesia bos Kementerian Keuangan Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani Baru-baru ini telah menyetujui permintaan negara untuk pendanaan dengan pinjaman luar negeri Pengadaan kapal selam baru yang berkemampuan aib Yaitu Air Independent Propulsion Dengan dana yang mencapai hingga 2,16 miliar USD Dan jika dirupiahkan dana itu setara dengan 31,85 triliun rupiah bos Bukan kaleng-kaleng Hal ini pun telah dikonfirmasi dalam surat yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Kepada Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan pada 15 Maret 2023 kemarin bos Dan uang sebesar 31,85 triliun rupiah ini pun akan digunakan untuk mendanai pembelian 2 kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut Indonesia Dimana persyaratannya masing-masing kapal selam pun harus memiliki bobot antara 1.800 ton hingga 2.800 ton saat menyelam dan dilengkapi dengan sistem propulsi berkemampuan aib Selain itu selain 2 kapal selam tersebut permintaan pendanaan juga akan mencakup paket logistik dan pemeliharaan Pelatihan dan biaya terkait transfer teknologi pembuatan kapal selam Nah mantap mantap jos nih bos Artinya Indonesia mau beli paket lengkap campur dengan TOT atau transfer teknologi pembuatan kapal selam di dalam negeri Indonesia Nah lantas kapal selam jenis apakah itu? Oke to the point aja bos Jika kita merujuk pada persyaratan kapal selam dengan bobot antara 1.800 ton hingga 2.800 ton saat menyelam Maka salah satu kapal selam yang paling mendekati dan agak paling cocok dengan spek ini adalah kapal selam Riachuelo kelas bos Alias kapal selam Skorpen versi Brazil Kapal selam ini memang sama-sama buatan naval group Perancis juga bos Namun jika dibandingkan dengan kapal selam Skorpen kelas standar yang dibangun oleh naval group Maka Skorpen BR alias Riachuelo kelas ini pun punya bodi yang lebih panjang dan bobot yang lebih berat Sebagai perbandingan Skorpen kelas standar panjangnya cuma 66,4 meter dan beratnya hanya mencapai 1.717 ton Sedangkan kapal selam Riachuelo kelas Skorpen versi Brazil ini mempunyai panjang seluruhan mencapai 75 meter dan beratnya pun mencapai 1.870 ton Hampir 1.900 ton bos Dan kapal selam ini pun dulu memang sempat menjadi perbincangan di tanah air kita Indonesia Lebih berat dan panjangnya Skorpen milik Brazil ini pun disebut-sebut terkait dengan permintaan angkatan laut Brazil Untuk jangkauan jelajah yang lebih jauh dan jumlah kru yang lebih banyak Lantas, apakah kapal ini dilengkapi juga dengan aib? Oke, meski dari persyaratan bobot kapal selam, Riachuelo kelas ini masuk Namun kapal selam ini pun ternyata tidak dipasangi dengan teknologi Air Independent Propulsion alias Aibos Sehingga artinya tidak masuk sesuai dengan persyaratan Indonesia Namun, Naval Group Prancis ternyata juga telah mengembangkan dukungan aib dalam rancangan kapal selam mereka Sistem ini pun disebut dengan sistem Mesma Bos Yaitu singkatan dari Modul de Energi Sosmarine Autonom Sistem dukungan aib ini juga adalah buatan Prancis dan telah ditawarkan ke Naval Group Nah, Mesma ini pada dasarnya adalah versi modifikasi dari sistem propulsi nuklir Dengan panas yang dihasilkan oleh etanol dan oksigen Pembakaran etanol dan oksigen yang tersimpan Pada tekanan 60 atm atau 6,1 MPa Menghasilkan uap yang menggerakkan pembangkit listrik turbin konvensional Sehingga penembakan tekanan ini memungkinkan karbon dioksida buangan dikeluarkan ke laut Pada kedalaman berapapun tanpa kompresor buang bos Setiap sistem Mesma akan menelan biaya sekitar 50-60 juta USD Dan pada kapal selam Skorpen Membutuhkan penambahan bagian lambung baru setinggi 8,3 meter Seberat 305 ton Dan memungkinkan kapal selam untuk menyelam dengan endurance 21 hari Tanpa harus naik ke permukaan lagi bos Nah, sekilas tentang spek kapal selam Riachuelo Skorpen Class versi Brazil Kapal selam ini pun diawaki oleh 31 personel Dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo berkaliber 533 mm Dan total ada 18 torpedo yang dapat dibawa dalam sekaliber layar bos Jenisnya pun beragam Mulai dari F-21 sampai Black Shark pun dapat diluncurkan oleh kapal selam ini Kemudian selain torpedo Kapal selam ini pun juga dapat meluncurkan rudal antikapal SM-39 Exocit Dan 30-an ranjau laut dapat ditebarkan Lantas, jika kapal selam ini menjadi pilihan Indonesia Apakah pihak PT. PAL Indonesia sudah siap menerima transfer teknologinya ini bos Dan bagaimanakah kemampuan dan kapasitas produksi PT. PAL Dalam membangun kapal-kapal selam baru Oke Seperti yang kita ketahui bersama PT. PAL Indonesia pun merupakan salah satu BUMN yang bergerak Dalam bidang industri pertahanan khususnya untuk matra laut Dengan menciptakan berbagai macam jenis kapal perang bos Nah, pada bulan Agustus 2021 lalu PT. PAL Indonesia pun sebenarnya telah mendapatkan suntikan dana Alias tambahan dana baru dari pemerintah mencapai 1,28 triliun rupiah Dimana tambahan dana ini dimaksudkan untuk melengkapi fasilitas hanggar kapal selam milik PT. PAL Indonesia Dana PMN atau dana penyertaan modal negara ini pun Akan digunakan untuk menciptakan tempat pembangunan kapal selam secara wall local production Artinya, produksi kapal selam secara menyeluruh di dalam Negeri kita Indonesia Mulai dari lingkup joint section Test and trial See acceptance test including preset Sampai dengan penyusunan working standard hingga menjadi wall local production Kemudian, duit sebesar 1,28 triliun ini pun Juga akan digunakan untuk peningkatan kemampuan produksi SDM dan fasilitas pendukung lainnya Bahkan untuk saat ini saja Fasilitas hanggar kapal selam yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia pun Memiliki kapasitas produksi kapal selam yang sangat besar bos Yaitu secara bersamaan Mampu memproduksi sebanyak 4 kapal selam jenis korpen atau sejenisnya Dan 2 kapal selam jenis midgate berukuran 30 meter Artinya, total ada 6 kapal selam bos Dan hal ini pun dikatakan langsung oleh Bapak CEO PT. PAL Indonesia Yaitu Dr. Karolin Jenot saat itu Yang menyambut kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Bapak Muhammad Herindra Saat berkunjung ke PT. PAL Indonesia 12 Agustus 2021 lalu Dan dengan tambahan dana ini Artinya PT. PAL pun bisa semakin mantap-mantap jos lagi bos Membuat Indonesia bisa menjadi negara Yang mempunyai fasilitas pembuatan kapal selam terlengkap Dan terbesar di ASEAN Mantap-mantap jos Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan kapal selam Riachuelo kelas ini? Atau kalian ada pilihan lain? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia maju salam Indomex Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sebelumnya